Intro Tubuh kita adalah apa yang kita makan Ungkapan ini perlu dipertimbangkan Sebelum kita memilih makanan Karena selain menyehatkan Makanan juga bisa membuat kita sakit Lantas, makanan apa saja yang bisa menyehatkan jantung Anda Karena jantung adalah organ vital pada tubuh manusia Jantung merupakan organ tubuh yang sangat vital Yang terdapat dalam tubuh manusia Karena jantung itu berfungsi untuk memompa darah seluruh tubuh Dia berfungsi untuk menghantarkan oksigen dan juga nutrisi-nutrisi makanan Supaya di setiap sel tubuh kita mendapatkan nutrisi yang baik Jadi apabila tidak terjaga, pompa itu akan mengalami gangguan Sehingga mengakibatkan tubuh kita atau sel tubuh kita Akan mengalami terkendala mendapatkan nutrisi dan oksigen yang baik Jadi jantung itu sangat penting bagi kesehatan Anda Ada beragam cara untuk menjaga jantung agar tetap sehat Mulai dari rutin berolahraga Ataupun mengonsumsi makanan yang dapat membantu menyehatkan jantung Lantas, makanan seperti apa ya? Kalau kita ngomongin makanan yang sehat untuk jantung Tidak terlepas dari pertama konsumsi garam Kita harus batasi garam terutama kandungan natrium yang ada di dalamnya Tidak terlepas dari garam dapur Tapi kita harus batasi makanan-makanan instan atau makanan-makanan olahan Yang mengandung tinggi natrium Seperti sosis, makanan kaleng, makanan olahan seperti abon, nugget Itu kita harus batasi karena memiliki kandungan natrium yang tinggi Ketika kita mengkonsumsi garam atau natrium yang berlebihan Itu akan mengakibatkan kita beresiko untuk terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi Itu yang pertama dari segi natrium Yang kedua, kita harus meningkatkan intake asupan omega 3 Yaitu lemak tidak jenuh Yang bisa kita dapatkan dari ikan laut Seperti ikan bawal, ikan tuna, ikan kembung, ikan salmon Lalu bisa juga dapatkan dari minyak Seperti minyak olive oil, minyak canola Itu merupakan minyak yang memiliki kandungan omega 3 yang cukup baik Selain natrium, omega 3 yang paling penting adalah serat Karena ketika kita mengkonsumsi serat yang cukup Yang kita bisa dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran Kita bisa mendapatkan atau memiliki resiko kolesterol yang lebih rendah Karena serat itu berfungsi untuk mengikat lemak yang kita konsumsi Mengakibatkan kolesterol itu menjadi lebih rendah Dibandingkan orang yang tidak pernah makan sayuran Kalau kita ngomongin serat Ada yang namanya serat larut dan serat tidak larut Serat tidak larut itu seperti sayuran hijau seperti ini Caisim, kangkung, bayam, brokoli Itu merupakan salah satu contoh serat yang tidak larut air Tapi kalau kita ngomongin serat larut Itu seperti buah pir, buah apel Yang memiliki kandungan pektin yang baik Sehingga mengakibatkan penggangguan penyerapan dari lemak Mengakibatkan lemak itu sulit diasopsi oleh tubuh Sehingga konsumsi serat larut yang baik itu Memiliki benefit yang baik juga untuk kadar kolesterol kita Pola makan yang tidak tepat justru dapat menimbulkan beragam penyakit Bagi Anda yang memiliki rewayat penyakit jantung Tentu harus menjaga asupan makanan yang Anda konsumsi Lantas, adakah makanan yang tidak dianjurkan dikonsumsi Bagi orang dengan penyakit jantung? Kita harus hati-hati terutama untuk orang-orang yang sudah mengalami penyakit jantung Atau sudah didiagnosis dengan penyakit jantung Karena pertama kita harus kontrol adalah kadar kolesterolnya Kalau kita ngomongin kolesterol itu ada kolesterol HDL, ada LDL, ada triglycerid Nah sekarang kan prinsipnya bagaimana sih cara kita membatasi supaya LDL atau kolesterol jahat itu jadi tidak terlalu tinggi Sedangkan kita harus meningkatkan kadar kolesterol baik si HDLnya LDL kita bisa batasi peningkatannya dengan membatasi asupan lemak yang jenuh Yang pertama, lemak jenuh itu dari minyak kelapa, minyak kelapa sawit, santan, bentega, butter Itu merupakan kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi Kedua, kita harus batasi konsumsi daging merah Seperti daging sapi, daging kambing, daging babi Bukannya tidak mengkonsumsi sama sekali, tapi kita harus batasi konsumsinya Kita batasi dalam satu minggu itu satu hingga dua porsi Lalu, kita juga harus batasi konsumsi natrium Dan kita bisa tingkatkan kadar HDL tadi dengan mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh Dari alpukat, dari olive oil, dari minyak ikan gitu ya Atau dari biji-bijian seperti biji bunga matahari, ciasit, fleksit gitu ya Itu kita bisa tingkatkan konsumsi dari makanan-makanan seperti itu untuk meningkatkan kadar HDL kita Jantung merupakan salah satu organ yang harus dijaga kesehatannya Salah satu caranya adalah dengan menghindari makanan yang dapat mengganggu kesehatan jantung Lantas, makanan apa saja ya yang dapat membuat jantung tidak sehat Jadi, saya akan membahas mengenai beberapa makanan yang dapat merusak jantung Anda Yang pertama, kita harus batasi konsumsi garam yang terdapat dalam makanan-makanan kemasan Seperti makanan kaleng, sarden, kornet, sosis, nugget Itu kita harus membatasi Kalau bisa dihindari, lebih baik Terus yang kedua, kita harus batasi konsumsi lemak jenuh dengan cara mengurangi konsumsi gorengan Karena setiap makanan yang digoreng itu pasti mengandung lemak jenuh Karena menggunakan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit dalam proses memasaknya Terus yang ketiga, kita harus batasi yang namanya karbohidrat sederhana Karbohidrat sederhana bisa kita dapatkan dari konsumsi gula pasir, gula jawa, sirup, minuman-minuman manis, minuman kaleng Kita harus batasin Karena itu akan meningkatkan keadaan serigriserit apabila kita kurang berolahraga Jadi, kita harus mengimbangi konsumsi karbohidrat dan juga aktivitas fisik Kurang lebih begitu jawabannya Bagaimana? Sudah jelaskan makanan apa saja yang baik untuk kesehatan jantung Lebih baik mencegah daripada mengobati Dr. Christopher akan memberikan tips bagaimana mengolah makanan yang sehat untuk jantung Yuk kita simak Jadi, saya akan berbagi tips bagaimana cara mengolah makanan supaya tetap sehat dan dapat meningkatkan kesehatan jantung Anda Yang pertama, setiap kali makan harus mengandung komposisi yang bernama gisi seimbang Yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak dan juga adanya serat Karbohidrat tingkatkanlah konsumsi karbohidrat yang berbentuk kompleks Seperti nasi merah, roti gandum, kentang, jagung, singkong Itu berupakan satu sumber karbohidrat kompleks Selain itu, kita harus imbangi juga dengan namanya protein Seperti ayam, ikan, daging Tapi ingat, pembatasan daging merah seperti daging sapi, daging kambing, daging babi Kita batasin, hanya konsumsi satu sampai dua porsi saja seminggu Lalu, jangan lupa tingkatkan asupan serat dari sayur-sayuran Mengenai penggunaan minyak Boleh kita menggunakan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit untuk memasak protein Seperti ayam atau ikan atau daging Tapi kita batasin porsinya Penggunaan kita batasin dalam satu kali makan, satu hingga dua sendok teh penggunaan dari minyak kelapa tadi Lalu, kita ubah dengan menggunakan minyak olive oil Untuk mengolah sayuran Misalnya menumis atau dressing Ketika makanan sudah matang, kita bisa menambahkan satu sampai dua sendok teh olive oil dalam makanan kita Lalu, jangan lupa Tambahkan snack Jangan memilih snack dengan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi Pilihlah snack dengan kandungan seperti serat yang tinggi Seperti buah-buahan Seperti apel, pisang Dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan Demikian tadi tips mengenai makanan sehat Untuk membuat jantung Anda lebih sehat Saya Dr. Christopher Andrian Spesialis Gisi Klinik Untuk Hidup Sehat Plus